Kamu yang dulu cuma karyawan biasa. Tapi kamu bisa buat anak saya pasien, sampai cinta sama kami. Luar biasa ya. Mbak! Aisyah, kamu tolong ngagetin mama, kenapa sih? Emang bener mama ngajakin Adishti shopping? Aku baru ditelepon sama Adishti, katanya mama ngajakin Adishti shopping. Makasih banget ya ma, akhirnya mama bisa buka hati buat Adishti. Aku emang pengen banget sih, mama bisa deket sama Adishti. Aisyah, anak mama tuh segitu cintanya sama Adis. Ya mama pengen kenal dia lebih deket, ya. Ma, sekali lagi aku mau bilang makasih banget. I love you so much, mom. Aku mandi dulu ya ma. Bye! Memang hanya ini cara yang paling tepat untuk misahin Pak Syah sama gadis itu. Tanpa membuat Pak Syah jadi benci sama aku. Mama hanya ingin kamu bahagia dengan perempuan yang tepat, Syah. Ma, maafin mama ya. Yuk. Kakak kamu mana? Eh, kakak udah pergi dari tadi, Bu. Yaudah aku berangkat kerja dulu ya. Yaudah. Lihat ya? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayu pasti masih kesel gara-gara semalam. Aku harus gimana ya? Ini siapa ya? Jangan-jangan laki-laki yang waktu itu nyariin aku lagi. Tapi gak mungkin sih. Dia kan gak tau nomor aku yang ini. Halo? Halo? Ini Sinta ya? Ini aku, Bim. Halo, Bim. Kamu apa kabar? Pasya. Hai. Kamu nyampe sini duluan? Kok gak bilang sama aku sih? Iya dong. Kan biar surprise. Gimana? Udah siap? Udah siap. Tapi tetep aja aku masih agak deg-degan. Misalnya aku kan udah lama gak ikut ujian-ujian kayak gini. Tapi semoga bisa. Bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Sini aku peluk dulu biar semangat. Hehehe. 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 Oke. Semangat. Semangat. Eh tapi kalau kamu ada urusan lain gak apa-apa. Kamu tinggal aja. Enggak. Aku mau di sini. Nemenin kamu. Support kamu. Sampai kamu selesai ujian. Aku gak bisa jauh-jauh dari kamu. Kan aku. Lucky charm kamu. Hehehe. Oke lucky charm. Hehehe. Ya udah aku. Aku masuk dulu deh. Ya. Semangat ya. Ya. Bismillah. Bismillah. Dis. Ya. Semangat pacarku sayang. Masya. Mau. Wuuu. Sosai. Gimana? Bisa? Ngerjainnya? Alhamdulillah sih. Tadi aku bisa jawabnya. Soalnya yang aku pelajarin rata-rata keluar semua. Kayaknya nilainya bakal bagus deh. Hehehe. Alhamdulillah. Enggak mudah nilainya bagus ya. Amin. Amin. Sesuai harapan. Amin. Terima kasih ya kamu udah nungguin aku. Sama-sama dong. Sebentar. Mama kamu udah nungguin aku di cafe. Aku harus jalan sekarang. Yaudah ayo aku ntar. Oke. Ayo. Ayo. Let's go. Let's go. Let's go. Liz. Kamu. Jangan nervous ya. Mama aku itu. Lagi berusaha buat deket sama kamu. What you have to do is just be yourself. Okay. Susah Syah. Ini tuh pengalaman pertama aku. Jalan berduaan doang sama mamanya pacar. Hehehe. Tapi semoga aja aku bisa bikin mama kamu nyaman. Bisa. Bisa. Pasti bisa. Just like I said this morning. She will love you. Pasti. Semoga. Yaudah aku. Kamu pegang sisi aku ya. Buat apa kau salah ini kamu pegang aja. Enggak enggak pegang aja. Aku tuh tau mama kalo belanya suka kalap. Ya. Ya. Kamu pegang aja di kamu dulu. Buat jaga-jaga. Yaudah. Tapi aku gak mungkin pake ini ya. Ya. Yaudah. Kamu gak usah nungguin aku. Kamu langsung pulang aja. Ya. Okay. Good luck. Thank you. Baik. 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 Bu Anjani. Apa sih? Baik. Maaf ya bu. Saya telat. Ah. Enggak. Gak apa-apa kok. Gimana tesnya lancar? Katanya kamu hari ini tes buat kuliah kan? Ya. Alhamdulillah lancar bu. Syukurlah. Ibu udah belanja duluan. Oh. Iya. Jadinya saya belanja duluan. Maaf ya. Gak apa-apa kan? Ini buat kami. Ini juga ya. Semuanya. Buat saya. Iya. Saya tuh ngajakin kamu belanja. Niatnya memang mau beli baju kerja sama sepatu kerja buat kamu. Karena kamu kan sekarang udah bukan OB. Udah naik jabatan kan. Jadi saya pikir. Kamu belum punya banyak baju kerja sama sepatu kerja kan. Makanya sengaja saya beli. Ya. Karena saya pikir. Pasya pasti bakalan sering ngajakin kamu meeting. Ketemu klien. Ya. Saya gak mau aja kamu dipandang rendah. Sama relasi bisnis anak saya. Karena kalau sampai itu terjadi dis. Yang ada pasya juga ikut malu kan. Yang ada pasya juga ikut malu kan. Terima kasih banyak ya ibu. Sebenarnya ibu gak perlu buang-buang uang untuk membeli semua ini untuk saya. Saya jadi gak enak pun ya umahnya. Kamu jangan gak enak begitu dong dis. Saya tuh ngelakuin semua ini. Karena memang sudah seharusnya saya melakukan ini kan. Karena kalau kamu memang mau jadi bagian dari hidup pasya. Saya harus bantu kamu untuk terlihat pantas sama pasya. Sekali lagi saya ingetin. Gak usah panggil ibu ya. Kaku dengernya enak. Tante aja. Iya tante. Saya tuh salut banget sama kamu bis. Kamu yang dulu cuma karyawan biasa. Tapi kamu bisa buat anak saya pasir. Sampai cinta sama kamu. Luar biasa ya. Sampai kamu bisa naik pangkat. Juga sekarang kamu mau kuliah lagi. Kamu emang pinter sih. Pilih pacar. Gak banyak loh orang bisa seperti kami bis. Pinter banget cari orang yang bisa mendukung karir kamu. Mendukung mimpi kamu. Sampai kamu bisa wujudin seperti sekarang. Maaf tante. Apa yang saya dapatkan saat ini. Itu semua berkat dari kerja keras saya sendiri. Dan. Saya sayang sama pasya itu juga. Karena pasya itu orang yang baik. Dan tulus. Bukan karena jabatannya. Dan. Saya kagum sama tante. Karena tante sudah bisa membesarkan seorang anak. Menjadi anak laki-laki yang baik. Dan sukses. Makas. Maaf Bu. Saya. Pamit pulang ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk. Semua ini. Yaudah yuk. Saya antar ya. Gak usah Bu. Saya pakai taksi aja. Gak apa-apa. Kati-kati ya. Ya. Please. Ini. Jangan lupa dibawa juga. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu. Saya permisi. Apa aku memang dianggap serendah itu sama keluarganya pasya? Dianggap sebagai perempuan yang dekat dengan pasya karena uang dan posisinya. Aku bukan perempuan seperti itu. Kati-kati ya. Hai, udah shoppingnya. Mama, aku mana? Mama, kamu masih di dalam. Oh iya, kamu ngapain kesini? Kan tadi aku udah suruh pulang. Kan udah perjanjian kita. Selama kamu masih jadi pacar aku, aku akan terjebut kamu kemanapun dan kapanpun. Banyak juga belanjaannya, ya. Ini semua dikasih sama mama kamu. Mama, aku ngasih semua ini buat kamu. Aku seneng banget deh. Berarti mama aku udah bisa buka hatinya buat kamu. Iya kan? Panas ya? Aku nggak mungkin cerita sama Pasya tentang apa yang terjadi. Tentang sindiran-sindiran mamanya itu. Dia pasti akan sedih. Pulang yuk. Ayo. Hapusun ya. Silahkan, Tuan Putri. Dadi. 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 Silahkan Tuan Putri Terima kasih Terima kasih ya, udah hantarin aku Oh Ini kartu kredit kamu Simpan aja Oh jangan dong, nanti kalau hilang gimana? Gak mungkin dong, karena kamu kan bukan tipe cewek yang teledor Udah pegang aja Siapa tau nanti aku butuh sesuatu Terus gak bisa beliin, kamu bisa beliin dulu Ya kan? Simpen buat aku, oke? Ya udah, aku simpenin ya Asik Ya udah, aku masuk dulu Kamu hati-hati ya Oke Oke Kayak Ayo Masih ya Bye bye Aku gak anak kecil sih Assalamualaikum Waalaikumsalam Dis Kamu dari mana? Ini kok belanjaan banyak banget Iya bu Tadi aku abis ketemu sama ibunya Pasya Terus dibelingin semua ini Oh iya? Kok baik banget ibunya Pasya? Kamu beruntung banget ya Dia bisa sebaik itu sama kamu Iya Oh iya Tes kamu gimana tadi? Alhamdulillah sih Lancar bu Aku bisa jawab semuanya Semuanya Ibu doain ya Kamu bisa diterima Terus bisa kuliah disitu Amin Terima kasih ya bu Yaudah Kalau kayak gitu Ibu mau masakin makanan sesukaan kamu Daging Kalio Kok Tumben masak daging bu? Daging bukannya mahal Bis Kalau buat anak ibu Dagingnya mau harga 1 miliar juga ibu beli Emang ibu punya 1 miliar? Gak punya Yang penting masak dulu Yaudah ya Gua masak dulu Ini aku taruh ke kamar dulu Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu